Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, selamat sore Sobat-Sobat Medkom, jumpa lagi bersama saya Ahmad Firdaus dalam program Medkom hari ini. Sobat Medkom, kelompok kriminal bersenjata atau KKB membunuh seorang pilot berkebangsa Aslandia Baru yang bernama Glenn Malcolm Koning, 50 tahun, di Distrik Alama Kabupaten Mimika, Papua Tengah pada hari ini, kemarin Senin 5 Agustus 2024. Pilot helikopter milik PT. Intan Angkasa Servis itu dibunuh KKB ketika mengakut 4 penumpang yang bendarat di Distrik Alama. Tak hanya itu, KKB juga turut membakar helikopter bersama jenazah korban. Nah, lantas bagaimana tanggapan pemerintah terkait ini, bagaimana pula kemudian nanti hubungan diplomatis antara Indonesia dan Selain India Baru ke depannya, akankah ada aksi nyata dari pemerintah untuk memberantas aksi KKB di Papua? Nah, untuk membahasnya Sobat Medkom, hari ini kita sudah terhubung bersama Pak Teo Lintai, tenaga ahli utama kantor staf kepresidenan atau KSP. Selamat sore, Pak Teo. Selamat sore, Mas Timdaus. Ya, Pak Teo, ini langsung aja Pak Teo, kita ngobrol soal aksi KKB nih, yang sudah cukup meresahkan nih Pak. Dan hari ini, eh kemarin puncaknya ada pilot dari pesawat milik Intan Angkasa Servis dibunuh di Mimika, Pak. Ini tanggapan dari pemerintah seperti apa nih Pak? Tentunya kami sangat mengecam ya, keras kekuatan yang kejam dan keji ini yang di luar nalar dari kita sebagai orang-orang yang cinta damai. Karena bagaimana mungkin ya, seorang pilot yang selama hidupnya dibaktikan untuk melayani masyarakat di Papua Untuk mendukung berbagai kegiatan, kegiatan sipil ya, pendidikan, kesehatan. Kemudian harus dibunuh seperti begitu. Bahkan helikopternya juga dibakar. Bakar, bersama jenazahnya. Jenazahnya, ya ini suatu hal yang menurut saya sangat di luar kemanusiaan. Dan pada waktu terjadi serangan itu, yang bersangkutan sedang melaksanakan kegiatan pengangkutan penumpang untuk kesehatan dan pendidikan. Jadi ini benar-benar dua hal, dua isu utama yang justru sangat dibutuhkan pembangunannya di Papua. Dan kita tahu bahwa masyarakat di wilayah pegunungan itu, mereka sebenarnya tidak bersimpati ya dengan perbuatan-perbuatan kekerasan semacam ini. Namun, kelompok ini datang ke tempat itu. Dan wilayah ini sebenarnya wilayah yang aman, Mas. Oke. Dia belum pernah ada kejadian yang serupa. Kabupaten Mimika ini kabupaten yang sebenarnya dari segi keamanan dia masih lebih baik. Nah, oleh karena itu, saya kira kita perlu untuk bersikap tegas. Pada bulan Maret 2024, Bapak Presiden pernah menegaskan di Jayapura ketika terjadi peristiwa pembunuhan terhadap para pekerja BTS, tower BTS-nya. Di mana waktu itu ada sekitar 10 orang korban. Dan Presiden mengatakan bahwa RKB itu tidak ada tempatnya di Papua. Jadi harus ditindak tegas oleh Dany Dapori. Saya kira ini perlu untuk ada tindakan tegas. Kemudian kira-kira siapa otaknya di belakang aksi-aksi semacam ini perlu untuk ditangkap dan dihadapkan ke depan pengadilan agar ada semacam pengera yang muncul. Betul, betul. Nah, kami sangat yakin bahwa aparat keamanan kita akan melaksanakan ini secara lebih lanjut. Dan dalam kesempatan ini kami juga mengucapkan turut berduka kepada keluarga dari Kapten Glenn Conning yang menjadi korban dalam peristiwa keterasan ini. Beliau selama ini bekerja untuk membantu masyarakat. Tentunya ini sebuah kehilangan bukan saja bagi keluarga tapi juga bagi masyarakat di sini, Papua. Demikian, Mas Firdas. Oke. Nah, ini kan kalau OPM sendiri, aksi KKB ini, mereka mengklaim ini katanya pemerintah sudah diingatkan soal wilayah distrik ala Adama ini yang katanya memang daerah perang. Nah, kalau distrik ala Adama ini kata mereka memang daerah yang masih abu-abu dalam tanda putih mau wilayah perang. Dan ini, aksi ini bukan tanggung jawab mereka tapi tanggung jawab TNI dan Polri kenapa memperbolehkan masyarakat sipil masuk ke situ, Pak. Apakah tadi kalau Pak Teo kan bilang ini daerah yang cukup aman, tapi kalau versinya OPM sendiri ini katanya wilayah perang di distrik ala Adama ini? Saya kira itu satu klaim ya. Karena klaim itu tidak rasional. Karena dia mengklaim bahwa dari ujung sampai di ujung. Jadi dari ujung Pulau Papua sampai dari ujung timur, ujung barat sampai ujung timur. Saya kira itu tidak rasional untuk mengatakan itu. Dan itu satu hal yang tidak bisa dibenarkan secara hukum. Karena itu adalah wilayah, ya itu adalah wilayah sah dari negara kesatuan Republik Indonesia. Semua yang ada di dalam negara kesatuan Republik Indonesia harus tunduk kepada hukum yang berlaku. Dan oleh karena itu tidak bisa mengklaim atau menetapkan satu wilayah sebagai wilayah keperangan ataupun kekerasan. Semua yang terjadi itu adalah tindak pidana. Itu pelanggaran hukum, tindakan kriminal, tindakan kejahatan yang harus dipertanggung jawabkan di hadapan hukum. Baik, baik. Nah ini soal respon tadi Pak Teo juga sempat menyinggung ya. Kita perlu respon yang memberikan efek jerah gitu ya. Nah, apa konkretnya seperti apa nih Pak yang dari KSP sudah mungkin berkomunikasi dengan pihak kepolisian setempat atau pihak aparat setempat? Akan ada aksi apa yang akan dilakukan oleh pihak-pihak aparat di Kabupaten Mimika ini untuk mengatasi hal ini Pak? Saya yakin aparat keamanan sekarang sedang bergerak untuk melakukan penegakan hukum secara langsung. Karena kemarin itu sudah langsung dilaksanakan oleh mereka. Berarti sudah ada arahan langsung dari pemerintah ya Pak untuk segera mengatasi hal ini ya? Ya, sudah Pak. Oke, oke. Nah selama ini apa sih Pak yang sudah dilakukan? Upaya-upaya apa saja nih Pak? Ini kan kita bicara baiknya sih ya Pak. Ini karena ada kasus penggunaan baru akan ada respon. Nah selama ini, sejauh ini apa yang sudah dilakukan pemerintah terutama untuk aparat keamanan terkait bagaimana menekan aksi-aksi dari KKB ini? Sehingga karena kan banyak juga korban-korban sipil ya dari aksi-aksi mereka ini. Selama ini berbagai upaya telah dilakukan oleh aparat keamanan. Baik yang sifatnya penegakan secara represif, secara preemptive, secara preventive, dan secara repressive. Tidak semua dilaksanakan secara repressive. Kalau ada tugas, kalau ada kasus, baru dilaksanakan secara repressive. Tapi kebanyakan bisa diselesaikan secara preemptive dan preventive. Preemptive itu dengan membangun komunikasi yang baik dengan masyarakat, melakukan pembinaan teritorial pada masyarakat. Namun, dan itu berhasil sebenarnya Mas. Sudah cukup berhasil karena kalau kita lihat ya, dari rentangan 10 tahun terakhir, itu jumlah hotspot di Papua itu, dari 15 hotspot itu berkurang sampai hanya sisa 3. Cuma di dalam insiden tertentu, 3 itu tidak termasuk Kabupaten Mimika sebenarnya. Oleh karena itu, kita belum tahu ini siapa dari kelompok mana pelakunya. Namun nanti akan diketahui sesudah penyelidikan oleh aparat keamanan itu berlaksan. Karena ada beberapa kelompok yang bergerak. Berarti sekarang sedang diidentifikasi. Apakah sudah diidentifikasi yang sekarang sedang dilakukan adalah mengejar para pelakunya? Atau masih diidentifikasi kelompok-kelompok mana yang jadi pelaku, Pak? Nanti akan dijelaskan oleh kepolisian, Mas. Sesudah proses ini selesai. Tapi yang dapat kami katakan bahwa sesuai dengan arahan presiden, bahwa tidak ada KKB yang bisa beroperasi secara bebas di Papua sehingga menimbulkan gangguan terhadap kegiatan pembangunan. Itu tidak bisa dibenarkan. Nah ini soal sekarang kita bicara hubungan diplomatis kita dengan Selandia Baru gitu ya, Pak. Karena kan ini kasus sudah dua, berarti pilot asal Selandia Baru. Karena sebelumnya, dan sekarang juga sampai sekarang masih ditahan. Sudah sekitar 18 bulan lalu ya. Pilot Susi Air, Philip Mark Merton juga disandra di sana. Dan sampai sekarang sudah 18 bulan, masih belum ada kejelasan nih. Ini sejauh ini hubungan komunikasi apa nih, Pak, yang dibangun antara Indonesia dan Selandia Baru terkait? Khususnya terkait hal ini nih, ada warganya yang disandra di sini, bahkan yang terbaru adalah ada warga Selandia Baru yang terbunuh di wilayah kita, Pak. Untuk ini nanti biar dijawab dari Kementerian Luar Negeri ya, Mas, ya. Untuk mengenai soal hubungan antar negara, ya pasti pemerintah selalu terbuka untuk bekerjasama dengan semua pihak yang memiliki keinginan baik untuk memulihkan kondisi. Dan sampai sejauh ini, atau selama ini, pemerintah bekerjasama dengan pemerintah negara Selandia Baru dalam kaitan dengan penanganan sandera yang ada di Kabupaten Duga. Nah, saya ingin untuk dalam kesempatan ini juga memberikan penjelasan kepada kita. Bahwa wilayah Kabupaten Mimika itu berada di Provinsi Papua Tengah, di mana lokasi kejadian penembakan pilot ini terjadi. Sementara wilayah Kabupaten Duga yang ada penyanderaan pilot Susi Air itu berada di Kabupaten Papua Pegunungan. Jaraknya itu ribuan kilometer. Jaraknya dari sini sampai ke lebih jauh dari jarak Jakarta ke Bandung. Dan dia melalui pegunungan yang tinggi. Oleh karena itu, yang ada di sana, dia terpisah dalam jarak yang jauh dengan ada yang di sini. Berarti di kolompok terpisah dengan kata lain gitu ya Pak ya? Kemungkinan kolompok terpisah, kecuali memang mereka berjalan kaki berhari-hari sampai di situ. Nah, saya kira ini untuk menggambarkan kepada kita jangan sampai ada yang mengatakan ini gara-gara peristiwa yang diinduga, maka di sini terjadi lagi. Ini dua hal yang berbeda. Dan kemungkinan dua pelaku yang berbeda, dua kelompok pelaku yang berbeda. Jadi, saya nggak mau mengatakan pelakunya berbeda Pak. Karena itu nanti biaya polisi ya. Tapi saya hanya ingin menggambarkan kepada kita bahwa janganlah ada yang berpikir bahwa ini sama dengan sana. Nah, di Kabupaten Duga yang mana ada Sandra itu, itu ketinggiannya 2.400 meter, Pak. Di atas permukaan laut. Tidak ada jalan raya sampai di situ. Ya, dia hanya bisa dicapai dengan pesawat kecil. Dan berjalan kaki sampai di wilayah distriknya itu. Sementara, Kibokota-Kibokota ini berada di bawah. Di dataran rendah. Jadi, itu kita bisa melihat mereka hanya di gunung yang dikejauhkan. Nah, Kabupaten Mimika ini lebih jauh lagi. Dia lebih jauh dari tempat yang tadi. Dia lebih jauh dari tempat yang filosofi air. Jadi, ini dua tempat yang jaraknya berjauhan. Oke. Tapi secara beda juga sangat susah ya, Pak, untuk di jangka. Oh, sangat susah, Pak. Sangat susah. Dan jangan kita bayangkan, Kabupaten di Papua ini sama dengan Kabupaten di Jawa Barat atau Banten. Karena luas Kabupaten Duga itu dua kali Provinsi Banten, Pak. Luas sekali. Sementara penduduknya hanya sepersepuluh dari penduduknya. Jadi, dia sangat berjauhkan jaraknya, penduduknya sangat sedikit. Dan oleh karena itu, kalau ada yang mengatakan bahwa ini karena ada, ini dua kasus yang terkait, sama sekali tidak? Tidak ya. Kemungkinan besar ini kasus yang berbeda gitu ya, Pak. Dengan dua, kemungkinan juga ada dua kelompok yang berbeda gitu ya, sebagai pelaku. Bisa dua kelompok yang berbeda. Oke. Terakhir mungkin, Pak Theo, soal kita tentunya sebagai negara gitu. Nggak bisa begitu saja gitu ya. Lepas tangan ketika ada satu warga negara asing meninggal di sana kelahiran kita. Nah, ini bentuk tanggung jawab pemerintah terhadap keluarga korban atau negaranya seperti apa, Pak? Tentunya pemerintah segera bergerak cepat, melakukan penerakan, pengamanan terhadap wilayah itu. Kemudian upaya untuk menyelamatkan korban, namun dengan sangat menyesal kekuatuan meninggal dunia saat diupayakan pengubatannya. Tiba-tiba buka yang buka tembak bergerita, pemerintah segera menghadir di situ dan mengupayakan evakuasi untuk hari ini dievakuasi dan kemudian diproses lebih lanjut. Dan terhadap kasus ini, pemerintah melakukan penerakan hukum secara berkelanjutan. Saya kira ini yang dapat kita ketahui. Oke, oke. Adakah estimasi waktu yang diberikan gitu, Pak, dari pemerintah atau dari pihak aparat keamanan setempat gitu, terkait timeline untuk menemukan para pelaku pembunuhan ini? Nanti biar dijelaskan oleh aparat keamanan, Pak, ya. Baik, baik. Soal itu. Yang pasti pemerintah berkomitmen untuk melakukan penerakan hukum. Baik, baik. Terima kasih banyak, Pak Teo, atas waktunya, atas informasinya, bermanfaat. Semoga bermanfaat ya untuk tempat-tempat webcom yang mungkin lagi mendengar pembicaraan sekitar dengan Pak Teo. Terima kasih banyak, Pak Teo. Selamat pagi. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih.